Intro Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua Ini mengenai wajah teman-teman Jadi aku akan sharing ke kalian Cara mencegah kerutan yang ada di wajah kita Ini caranya gampang banget Ampuh banget, murah Yang pastinya alami nih teman-teman Nah buat teman-teman semua yang penasaran Pastikan kalian semua untuk subscribe Dan nyalain tombol loncengnya Supaya kalian semua gak ketinggalan Kalau aku upload video baru ya Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya Ke social media yang kalian punya Sekarang kita langsung mulai aja ke videonya Semua wanita pasti mengalami yang namanya penuaan nih teman-teman Yang pastinya juga tuh kayak kerutan Itu biasanya muncul di usia 20 tahun ke atas Kebetulan karena usia aku saat ini 20an nih Kepal 2 Jadi aku usahakan untuk sharing ke kalian Cara menanggulangi, cara mengatasi Atau kayak mencegah kerutan di masa tua nanti Sebelum kita mencegah Kita juga harus tau nih apa sih faktor utamanya Sehingga wajah kita tuh bisa berkerut Jadi kalau menurutku pribadi Faktor utamanya nih yang paling utama adalah Terkena paparan sinar ultraviolet Sehingga garis di wajah kita itu semakin terbentuk Kerutan itu terjadi karena berbagai faktor juga nih Itu yang pertama kayak faktor usia Pola makan, pola hidup Serta pola tidur Jadi buat kalian yang sering tidur malam Atau kurang tidur Atau kurang waktu tidur Kayak cuma 5 jam, 4 jam Itu stop mulai dari sekarang Kalian jangan tidur malam Cukupi tidur kalian Supaya kulit kalian itu tidak berkerut Sekarang kita langsung mulai aja Gimana caranya untuk menanggulangi Atau mencegah kerutan di wajah kita Untuk usia 30 atau 40 tahun ke atas Jadi sekarang yang pertama Itu adalah tidak melakukan cuci muka yang terlalu sering Buat kalian yang sering cuci muka terlalu sering Hindari dari sekarang Kalau menurut aku itu cukup 2 kali aja dalam sehari Kayak pagi sama malam hari Sebelum tidur Atau kayak sebelum beraktifitas gitu ya temen-temen Jadi kalau misalnya kalian itu sering cuci muka pakai sabun Itu kan bakalan ada kimia yang terlalu banyak menyerap di wajah kita Sehingga wajah kita tuh kayak kering, berkerut Dan itu yang menghasilkan wajah kita tuh semakin berkerut gitu loh temen-temen Nah kerutan itu gak terjadi sekarang Tapi di masa tua nanti Beda ya kalau misalnya kita cuci muka Itu dengan air biasa Dan bedanya dengan air sabun Beda ya kalau misalnya kita cuci muka terlalu sering Dengan air biasa atau air hangat Itu gak apa-apa Tapi kalau misalnya kita cuci muka dengan sabun Itu kan ada bahan kimianya Jadi aku saranin cukup dua kali aja Kalau misalnya kita cuci muka pakai sabun Yang kedua Kita bisa berjemur di pagi hari Arti kata berjemur di pagi hari Bukan kita ngedogrok pagi-pagi gitu di depan rumah Enggak, gak perlu kayak gitu Kita juga bisa melakukan aktivitas di pagi hari Kayak misalnya ke pasar Atau nyuci di depan rumah Ataupun kayak pergi sekolah Pergi kerja Itu juga termasuk kayak berjemur di pagi hari Karena paparan sinar di pagi hari itu Bisa mendorong produksi vitamin di tubuh kita Sehingga tubuh kita itu semakin baik lagi Makanya itu bisa mencegah kerutan di wajah kita Nah buat kalian yang masih sering tidur pagi-pagi Sekarang bisa melakukan aktivitas di pagi hari Supaya kita gak terjadi kerutan di masa tua nanti ya Yang ketiga Menggunakan sunscreen Buat kalian semua yang belum tahu Atau yang udah tahu tapi gak melakukan Please dari sekarang pakai yang namanya sunscreen Kalian mau pagi hari cuma keluar sebentar Entah siang hari cuma sebentar Atau sore hari cuma sebentar Apapun yang kalian lakukan Aktifitas di rumah Entah di luar rumah Pakai sunscreen Karena menurut aku juga Kalau misalnya kita pakai sunscreen Itu bisa mencegah paparan sinar matahari Kayak matahari masuk ke wajah kita Itu bisa dipangkal gitu ya Nah tanpa kita sadari juga Kalau misalnya kita keluar rumah Tanpa menggunakan sunscreen Itu bisa mengakibatkan Kayak wajah kita berkerut Bukan hanya berkerut Yang kita bahas saat ini Itu bisa menimbulkan flag hitam Terus kayak wajah kita tuh kayak Lebih gelap gitu dari tangan Itu pasti Pasti banget Jadi solusinya bukan kita gak boleh keluar rumah Tapi kita bisa keluar rumah Dengan menggunakan yang namanya sunscreen Disarankan juga untuk kalian Penggunaan minimal Untuk tabir surya itu Kayak 30PA++ Apalagi kalau misalnya kalian pakai yang 50PA++ Itu bagus banget Kayak kulit kita lebih terlindungi Nah kalian juga wajib pakai Kayak 5 jam 6 jam Sekali tuh di play Karena kalau misalnya enggak itu kayak Kan luntur juga lah Pastikan Itu juga harus di play lagi Nah buat kalian yang Aduh kah males banget gitu kan 4 jam 5 jam sekali Itu pakai Atau di play lagi gitu Kalian juga bisa rutinin Dengan awalnya pakai dulu Gak apa-apa Terlama-lama juga kalian Pasti terlatih untuk pakai Kayak 5 jam 6 jam sekali tuh Di play lagi gak masalah Jadinya kalian Ya perlahan kalian Lakukan gitu ya Yang keempat Ini adalah pijat wajah Kayak ngaruh gak ngaruh Tapi aku juga ngelakuin ini Ini tuh fungsinya kayak Membantu peredaran wajah kita Semakin lancar gitu Jadi yang aku lakukan disini adalah Aku pakai jari manis Kenapa aku gak pakai jari yang lain Karena kalau jari yang lain tuh Ini tenaganya lebih kenceng ya Nih ini tuh lebih kenceng Ini lebih kenceng Kelinking juga masih kenceng Dan yang paling lembek menurut aku ini Jari manis Jadi aku pijatnya tuh gini temen-temen Ini yang aku biasa lakukan ya Ini kita tarik kayak gini Kayak gini Jadi kita nariknya gak ke bawah gini Tapi kita ke atas Kita bisa lakukan seperti ini Nah biasanya aku gak cuma begini doang Aku dibantu sama yang namanya Aloe vera ataupun Kayak Pelembab wajah gitu ya Supaya gak keset banget gini Jadi aku bantu Oke aku akan praktekin Disini juga aku wajahnya bare face Aku pakai lipstick aja Supaya gak pucat-pucat amat Jadi disini Kalian bisa lihat nih wajah aku ya Kondisinya dan sekarang Eh gak ngaruh juga sih sama kondisi Sekarang aku akan ngasih tau ke kalian Cara pijat wajahnya seperti apa Disini aku pakai yang namanya Aloe vera gel Aku pakai yang Ya biasa yang kalian tahu Disini aku pakai yang Aloe vera Lauren shooting gel Dan disini aku kayak ambilnya Sejimpit aja Dikit gitu Segini Dan aku aplikasinya kayak gini Kita puter-puter ke wajah Eh kita ambil dulu Terus aku ke wajah Kita kasih ke wajah dulu Terus aku pijat Jadi kayak menurut aku tuh ngangkat gitu Jangan ke bawah gini ya Kalian bisa lakukan selama 2 menitan aja Nah ini juga fungsinya kayak Nilangin atau mencegah kerutan di bawah mata gitu Aku tuh gak ada aturannya kayak Eh kayak gini tuh harus lima kali Atau 10 kali atau 15 kali Enggak Yang penting teratur aja Begini lagi Nah untuk dan ini aku biasa gini Dinaikin ke atas gini temen-temen Kalau misalnya kalian gak pakai kerudung gitu ya Kalian bisa juga aplikasikan di leher Kayak ngangkat gini Jadi lehernya tuh dipijat ke atas gini ya Aku tetap pakai jari manis Kayak gini Ke atas lagi Terus aku melakukan selama 2 menitan gitu Yang kelima Disini aku akan pakai yang namanya Masker pisang Pure Masker pisang Jadi buat kalian yang belum tahu Aku pun pribadi tadinya gak tahu Aku disini cari tahu dulu gitu ya Aku searching Pokoknya aku cari tahu lah intinya Masker apa sih yang cocok untuk Menangkal atau Kayak Mencegah kerutan yang ada di wajah kita Disini aku pakai yang namanya Masker pisang Jadi aku gak campur pakai apa-apa Disini aku pure pakai Masker pisang aja Nah disini maskernya aku cukup segini doang Sedikit aja gak perlu banyak-banyak Dan aku pelopek Gini Aku cuma butuhin sendok Aku langsung kayak Sikat halus gini loh Gini ya Kayak gini Nah dia hasilnya nanti kayak gini Udah halus Nah langsung aku aplikasikan di wajah Ini sebelumnya wajahku juga udah bersih Oke aku langsung Aplikasikan aja ke wajah Kayak gini Terus aku lakukan Sampai wajahku Dipenuhi dengan pisang Nah ini udah aku aplikasikan Ini udah rata Ini cuma bagian-bagian yang emang Sebenggel pisang gitu Ini semuanya udah kena rata Dan kalo udah Kita dimin aja selama 20 menit Kalo udah kita bilas aja Menggunakan air bersih Ingat Jangan pakai sabun Oke Oke temen-temen Ini dia hasilnya Setelah aku bilas Menggunakan air bersih Ini bagus banget Menurut aku Karena ini emang Gak bikin mencerahkan sih Emang Cuman ini kayak lembut gitu Dan kenyal Pastinya Kalian bisa liat ya Ini bagus banget Kayak Ini laut Nempel disini juga Merosot gitu Bagus banget tuh Ini juga kalian bisa Apply di wajah kalian Kalian bisa lakukan itu Selama 1 minggu sekali Cukup menurut aku Yap itu dia tadi Yang bisa aku sharing ke kalian Mengenai cara Mencegah kerutan Di wajah kalian Atau di wajah aku Ini yang aku lakukan tuh Kayak ampuh banget Semoga ampuh juga Untuk kalian Kalian jangan males-malesan Kalian bisa lakukan 5 cara tadi Untuk mencegah Kerutan di wajah kalian Caranya juga Gampang Mudah Yang pastinya Murah meriah Ini pokoknya Ampuh banget nih Semoga cocok di kalian Dan selamat mencoba Semoga kalian suka Sama video ini Kalau kalian suka Sama video ini Jangan lupa untuk di like Terus di komen Di subscribe Dan jangan lupa Untuk share video ini Sebanyak-banyaknya Ke sosial media Yang kalian punya ya Bye See you on next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh